Aparat Gabungan Baya Cukai dan Direkturat Polisi Perairan Polda Sulsel menggelar apel gabungan persiapan patroli laut. Apel bersama ini untuk memaksimalkan pengawasan keluar masuknya barang ilegal melalui jalur laut. Hal ini dilakukan karena sebelumnya Baya Cukai menemukan oknum yang menggunakan jalur laut untuk menelundupkan barang ke Indonesia. Apel gabungan patroli laut digelar di pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar diikuti personel gabungan Ditpol Airut Polda Sulsel dan Baya Cukai. Kerjasama ini adalah tindak lanjut dari MOU yang dilakukan oleh Baya Cukai dan Ditpol Airut. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menambah kekuatan pengawasan jalur laut yang selama ini digunakan untuk aktivitas ekspor dan impor barang legal. Pengawasan bersama ini untuk memudahkan petugas Baya Cukai melakukan patroli laut khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Panjang tahun 2019 dan 2020, Baya Cukai wilayah Sulawesi mencatat terjadi pelanggaran impor barang melalui jalur laut di mana sejumlah oknum ditangkap tangan membawa minuman keras, hasil bumi dan mineral, hingga satwa secara ilegal. Di tahun 2020, petugas Baya Cukai juga mengamankan oknum yang menyelundupkan pakaian bekas dari Malaysia yang berusaha masuk ke Indonesia melalui jalur laut. Kami dari Satuan Pugas Patroli Laut Baya Cukai dan dari Direkturan Polisi Air dan Udara Polda Sulawesi Selatan terus bersinergi untuk mencegah masuknya barang-barang ilegal yang akan merusak anak bangsa, khususnya narkoba. Karena beberapa kali masih kita temukan jumlahnya yang cukup banyak, sampai puluhan kilo, terakhir 49 kilo. Ini cukup besar buat Sulawesi. Yang lebih kami khawatirkan karena saat ini sudah sampai pelosok-pelosok. Jadi kami punya tim cyberpetrol yang selalu melacak kalau ada kiriman-kiriman barang dari luar yang masuk ke Sulawesi bagian selatan. Ini sudah sampai sepelosok-pelosok. Sampai bulu kumbah, sampai rekam, sampai tempat-tempat yang memang kita nggak sangka teman-teman terpencil pun sudah menjadi sasaran mereka. Selama ini Baya Cukai mendapati sejumlah oknum yang menggunakan jalur laut untuk mengirim masuk barang-barang ilegal dari beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste ke Indonesia ataupun mengirim barang ke luar negeri secara ilegal. Untuk mengelabui petugas, barang-barang tersebut biasanya dibawa menggunakan kapal nelayan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, kontributor Nusantara TV Labu Reke melaporkan.